Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya cetak TV kali ini kita akan membuat ID card kita buat ID card kita desain lalu kita bisa cetak sendiri di rumah ini ada 10 desain ya nanti bisa teman-teman download bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman sendiri ya ini akhirnya udah ada desain hasil saya atau desain hasil saya download lalu saya edit dan untuk foto dan namanya ini sudah saya ganti semuanya ini foto hasil download semua dan namanya bukan nama asli ini faktor semua bisa teman-teman edit ya semua kita langsung buat aja ya ukurannya kita buat desain yang ini kita kasih nama ID card custom ukuran 64 kita pakai centimeter kita pakai CMYK ya untuk cetak normal untuk ukuran ID card sendiri untuk area plongnya itu 8,6 kali 5,4 ya tapi kalau saya desain itu saya pasti kasih lebihan temen-temen jadi saya kasih lebihan 2 mili ini seperti ini soalnya nanti untuk lebihannya untuk di plong itu biar nggak kelihatan lebihan atau kekurangan biar ada biar bagus ini cetaknya biar pas kita pakai 2 ini kita masukkan template-nya ya yang ini dulu kita masukkan disini kita naikkan ke atas ini kita keluarkan ya kita kontrol backup atau kontrol home ya lalu kita masukkan logonya lalu kita taruh disini sesuaikan aja kita kasih ya disuari tambahan lalu beres warna kuning aja lainnya kita hilangkan kita kasih tulisan sekarang di belajar kita kasih len hitam ini untuk mengembalkan len pakai ini temen-temen sesuaikan mau berapa ya untuk menyudut pakai ini ini juga dicentang ini juga dicentang semuanya seperti ini ya jadinya nanti pakai dudukan sedikit untuk skala itu biar nanti skalanya kalau besar kecil itu sama lalu kita kasih nama namanya B1 ini pokoknya kita pakai NPA kita besarkan sedikit ya biar muat seperti ini seperti ini kita pakai sedikit warna campuran ini ini jawanya warna kuning ini kita gradiasi ya gradiasi pakai ini temen-temen gradiasi filter ini kita ganti ini merah kita naikkan seperti ini kita hilangkan lainnya seperti ini temen-temen tadi lalu alamatnya kita taruh disini jalan ke dinding tengah nomor 40 surabaya untuk nanti besar kecil kita pakai tes 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 turkest ya kita taruh disini kita kasih warna hitam lainnya yang putih seperti ini seperti ini tidak usah dibunuh saja ini yang ini yang ini yang bisa tadi kita kasih kita kasih watermark disini ya biar kelihatan seperti seperti kelihatan original disini kita pakai transparan ya yang ini transparasi tool kita transparasi aja seperti ini kita pakai yang ini uniform transparan ini uniform untuk seluruh anak ini transparasinya kita atur bisa kita naikkan lagi 80 seperti ini kita kasih pindah foto foto sesuaikan ya besar kecilnya untuk foto lalu kita ovalkan kalau mau oval pakai ini kan kotak radi pakai set aja ini setel ini kita tarik ini bisa jadi oval judulnya seperti ini nah tebalkan sedikit ya pakai satu mungkin kurang tebal kita masukkan fotonya ya ini fotonya ini foto saya ambil download temen-temen ya semoga yang punya tidak marah ini kita masukkan ya kita pakai power clip ya fotonya ini kita klik lalu object core clip nah ini press inside frame kita kita panah ke ini ke framenya ini ya seperti ini lalu kita sesuaikan tarik aja seperti ini ya udah sesuai sudah cukup sudah kita tekan ini seperti ini ya lalu untuk namanya ini nama kita ketik aja dulu ttl miss alamat ini namanya juga juga bukan nama asli ya kita ketik aja dulu ttl miss alamat ini namanya juga juga bukan nama asli ya kita ganti dulu ttl miss alamat ini yang besar semuanya ini berkes ya seperti ini kita kasih lebih 7 7 kita tarik ya biar agak renggang biar kelihatan nama asli ya namanya kita kasih nama ma 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 a a a a a a a a a w surat harga 20 Januari 2001 Hai habisnya dikejarasi Oh good surat harga ganti besar kecil ya nah seperti ini kita tambahin lagi disini kecilkan kalau nanti ini kurang besar kecil bisa kita sesuaikan nanti bisa kita kecilkan lagi Atau kita besarkan lagi karena kebutuhannya ini Surabaya ini kita edit ya 10 Juni 2021 sekolah SMP Taruna Jaya 1 taruh di sini ini kita center tengah kita naikkan sedikit ini kita lebih besar semuanya nah kita kecilkan mungkin lima nama kepala sekolahnya kan lebih besar kecil ya sekarang untuk tangan tangannya ya nah tangannya eh untuk ini stempel kita buat stempelnya ya kecilnya tadi hai 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 ini namanya sempet pernah jahat Hai dapat melingkar ya kalau melingkarin teman-teman kita klik ini sama shift sama ini ya dan dalam ini teks lalu fitur petinya ini kita sesuaikan ini tak kecilkan aja namanya ya kalau kita tarik ini kan ada not merah ini ya kita tarik seperti ini kita besarkan Hai besarkan kita sesuaikan 6-5 ini kita kasih garis bantu ya bersuai Hai garis bantu kita sesuaikan kiranya cukup Hai sedikit Hai seperti ini tak kasih bintang ya terasih bintang Hai tak taruh disini Hai saya hilangkan Hai takas dua lalu yang bawah Surabaya kita share sama yang ini ya itu pet kita putra aja ini adalah merah disini nah ini kan kebalik teman-teman kita pakai ini 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 kita jadikan ke atasnya lalu kita mirror nah seperti ini untuk melebarkan kita pakai sep tool kita klik disini ini kan ada arah ini untuk jarak spasi ini untuk menambah spasi ke samping ini untuk menambah spasi kita tarik seperti ini aja kita kasih baris batu lagi nah seperti ini ya kita tambahin akreditasi kita taruh dekat layar masih pul A Besarkan Ini Lidnya sekolah SN Kita kasih aja Nomor Nomor asli Ini Jawa Timur Seperti ini teman-teman Kita warnanya Kita kasih warna biru ya Kita pakai ini aja Drop tool Kita ambil warnanya semua Seperti ini Ini bisa Kita bisa dulu ini Nah ini kita taruh disini ya Ini untuk stempel Seperti ini cara buat stempel Kita Ini dulu teman-teman Ininya kita Ininya kita Sekarang dulu Biar Tidak Berubah Seperti ini Cara Tantangannya ini ya Ini udah tata tangan scan Tapi kita Nggak menggambar tata tangan Kita tracing aja ya Tracing pakai ini Bitmap Bitline Trash ya Line up Seperti ini Ini udah automatis Kita ubah aja Nah ini sudah Ada tracing Hasilnya Kita hapus Ini udah berbagai faktor ya Seperti ini Ini bisa teman-teman pakai disini Ini juga Hasil download Tantangannya Seperti ini ya Cara buat Adi cut Kita turunkan lagi Dari sampingnya Lalu untuk Sisi belakang Kita Kasih Janji pelajar Kita Kasih Warna Biru Mudahkan sedikit Misalkan ya Kasih Warna kuning aja Nilainya Kita hilangkan Kita Blut Ini Kita hilangkan Ini Sudah saya siapkan map ya Disini Mapnya Peta Indonesia ini Kita taruh disini aja Seperti ini Kita Transparan sedikit Biar gak terlalu mencolok 40 40 Seperti ini Lalu untuk Tulisannya ini Jadi pelajar ya Biar ngetiknya Terlalu lama Kita disini Kita tambahin Biar sedikit Agus ya Ini kita Hasil warna ini Kita hasil warna kuning Ini kita kasih Warna sain Seperti ini Kita hilangkan Harisnya Coba kita tambahkan Depannya Nanti ini potongnya Ini Yang karya dalam Seperti ini Pembuatannya Kita naikkan lagi Ini sudah jadi teman-teman Kita tinggal layout Layoutnya nanti Kita layout bareng Sama-sama ya Sama yang tadi Yang 10 tadi Sudah jadi Kita simpan ID card Sekolah ID card card Untuk belajar Sekarang kita Layout Nah ini layoutnya Teman-teman ya Layoutnya seperti ini Ini kan Di Areanya dulu ya 20 x 30 Untuk ID card print itu Ini bisa jadi 10 Business Bolak-balik ya Dan layoutnya Seperti ini Kalau untuk ID card berdiri Kita hadapkan Kesini semua Kalau untuk yang Landscape Seperti ini Kita Tinggal tata Seperti ini aja Untuk baliknya Pun lebih mudah Kalau yang Landscape seperti ini Tinggal kiri kanan Tapi kalau untuk yang Berdiri gini Harus Balik kertas Teman-teman tekniknya Itu balik kertas Kalau Yang satu mengatap sini Yang satu harus mengatap sini Jadi kita Proses layoutnya Seperti ini Kita tinggal Print aja ya Kita langsung Proses printnya aja Ini kita jadikan Depan belakang Nah ini kita Taruh belakang Untuk lebih Amannya Biasanya saya Pakai bitmap Teman-teman Biar lebih aman Untuk print soalnya Di beberapa itu Biasanya tidak keluar Nah ini saya Kasih 500 Saya CMYK Saya bitmap CMYK Dan ini juga Seperti ini Biar lebih aman Ini kita Proses print ya Untuk ID card Teman-teman Proses printnya Itu harus mirror ya Makanya kita mirror Seperti ini Untuk mirror Horizontal Kita mirror seperti ini Untuk Back 2 Back 1 juga Karena kita Proses printnya Kita Ctrl P Kita pakai Absin ya Ya friend Kita ukurannya Kita sesuaikan Nah ini ukurannya Kita kasihin Nama ID card aja 200 x 300 Kan karena 20 x 30 Kita pakai Mili kita simpan Ya Oke Saya Kalau ID card Biasanya saya pakai Kualitas tinggi ya Seperti ini teman-teman Kualitas tinggi Kita Pakai ID card Kita print ya Kita print satu dulu Yang depan Kita mulai Proses printnya Untuk ID card ada dua teman-teman ya Kayak kertas PVC ini Untuk yang tengah Ini yang tebal PVCnya Untuk yang di print yang ini ya Untuk yang di print yang bagian halus Yang ini Untuk yang bagian luar Yang seperti ini ya Nah biar tahu PPTA nya ini kita lupas Nah seperti ini Kita lupas Ini berarti bagian luar Ini kita print yang halus ya Kita langsung masukkan aja Kita print Langsung buat Saya settingannya pakai Height ya Height quality print Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.